Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Presiden di Pekan keempat sampai hari Sabtu tanggal 25 Juni kemudian kelas main terbaru dan jadwal pertandingan untuk Pekan kelima Hasil pertandingan dari grup A Dewa United diimbang satu sama dengan Persisolo sedangkan PSY Semarang berhasil menang 5-2 atas PSY Seleman kemudian dari grup B Barito Putra imbang satu sama dengan Madura United sedangkan Persija Jakarta kalah 1-2 dari Borneo FC dan berikut ini kelas main terbaru Piala Presiden setelah pertandingan di Pekan keempat PSY Semarang berhasil lolos ke babak 8 besar setelah menjadi juara dari grup A dengan koleksi 10 poin sedangkan satu tiket lagi masih diperbutkan oleh 4 tim lainnya untuk pertandingan penentuan dari grup A PSY Seleman akan berhadapan dengan Dewa United sedangkan Persita Tangerang akan berhadapan dengan Persisolo dari grup B satu tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar yaitu Borneo FC namun masih belum ditentukan apakah Borneo FC akan finish di peringkat ke-1 atau 2 sedangkan satu tiket lainnya akan diperebutkan oleh Ranu Santara FC dan Barito Putra untuk pertandingan terakhir grup B Ranu Santara FC akan berhadapan dengan Borneo FC sedangkan Madura United akan berhadapan dengan Persija Jakarta kemudian dari grup C dua tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar yaitu Persi Bandung dan Bayangkar FC dan dari grup D dua tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar yaitu Arema FC dan PSM Makassar dengan begitu enam tim yang sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar yaitu PSY Semarang, Bayangkar FC, Arema FC, Borneo FC, Persi Bandung dan PSM Makassar namun lawan Borneo FC di babak 8 besar sampai saat ini masih belum ditentukan sob untuk pertandingan babak 8 besar akan menggunakan forma satu leg bagian atas akan dihelat pada hari Sabtu tanggal 2 Juli sedangkan bagian bawah akan dihelat hari Minggu tanggal 3 Juli dan berikut ini jadwal pertandingan pekan kelima di babak Pasegrup pada hari Senin tanggal 27 Juni pertandingan PSS Sleman lawan Dewa United akan dihelat jam 4 sore sedangkan Persi Solo lawan Persi Tetang Erang dihelat jam setengah 9 malam kemudian di hari Selasa tanggal 28 Juni pertandingan Borneo FC lawan Ranu Sentar FC dihelat jam 4 sore sedangkan Madura United lawan Persi Jajakarta dihelat jam setengah 9 malam untuk top skor sementara Biala Presiden sampai pekan keempat dipimpin oleh Carlos Fortes dengan koleksi 5 gol kemudian untuk top asis sementara ini dipimpin oleh Wawan Febrianto dengan koleksi 4 asis dan untuk top clean sheet masih dipimpin oleh Jokowi Bobo Angga Saputro, Reza Ria, dan dikriuseron dengan koleksi 2x clean sheet Terima kasih telah menonton!